Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa pagi membuka kejuaraan turnamen catur KONI Kota Jambi atau Percasi di Gedung Pertemuan Asini Roha. Turnamen dua tahunan ini sempat terhenti selama dua tahun belakangan karena pandemi COVID-19. Selasa 21 Juni 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Asini Roha, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara langsung kejuaraan turnamen catur yang diselenggarakan oleh Cabang Olahraga Catur atau Percasi, KONI Kota Jambi. Dalam kejuaraan turnamen catur ini diikuti oleh sejumlah warga daerah Kota Jambi dan peserta dari kalangan antarpelajar SD, SMP, SMA se-Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana telah resmi membuka kembali kejuaraan turnamen catur setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Kegiatan ini juga sekaligus memulai kembali kejuaraan turnamen catur KONI Kota Jambi. Di dalam rangka pembukaan turnamen catur percasi KONI Kota Jambi tahun 2022 di DAPI di KONI dan sekaligus memulai kembali 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 kembali. KONI Kota Jambi Maulana telah resmi membuka kembali 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 Sampai jumpa lagi.